Hai Assalamualaikum, welcome back to Unire Channel Nah saat ini kita ada kedatangan bintang tamu dari pribadi Raharja Di sebelahku ada Salsa Billa Nah Salsa Billa ini adalah mahasiswi Raharja semester 12 kan? Semester 4 Semester 4 yang memang lagi aktif di dalam organisasi Kang Danong ya untuk saat ini ya Nah sebelumnya nih aku pengen tanya-tanya mau sharing-sharing sama Salsa Billa sebelumnya ya Kalau boleh tahu gimana sih ceritanya untuk join ke kampus Raharja ini awalnya gimana? Kebetulan aku sampai di Jambi dan ada saudara aku yang ngasih tahu Kalau untuk kuliah di Tangerang ada di Raharja itu kampusnya jurusan komputer ya Masuknya komputer jadi ditambahin sama mama untuk masuk ke sini Kan maksudnya kan dari segi lokasi itu kan Jambi ya Nah itu gimana ceritanya bisa daftar itu datang langsung ke sini atau memang apa-apa? Enggak jadi kalau daftar gampang banget kan? Jadi mama aku yang ngurus itu nanti kita ada tes online juga kan? Jadi aku tetap ngerjainnya semua di Jambi jadi gak perlu datang ke sini Oke jadi salah satu hari ini daftar diperduin di Raharja Eh maaf Universitas Raharja sekarang gitu ya Itu jalurnya via online gitu ya Nah ambil jurusannya apa untuk saat ini? Jurusannya Business Intelligence ya Ambil jurusannya i-learning ya Iya Oke demet iPad juga ya demet masyarakat juga Nah awal masuk ke Kang Danung itu kan di tahun 2018 kemarin ya Iya Aku kayak buka poinnya Instagramnya Salah gila Nah itu ceritanya gimana sih bisa ikut join sama Kang Danung pada Tangerang? Kalau itu pertama aku lihat ada pendasarannya kan ada dari benar Instagram Jadi pendaftaran dulu di kampus baru ikut seleksinya Waktu itu seleksi sempat ada rasa kayak aduh yang lain maksudnya cantik-cantik pintar-pintar gitu Kira-kira ada rasa berdekan gitu gak sih pada saat audisi itu? Ada ko rasa berdekan pasti ada Karena kan aku kebetulan memang dari awal tinggal di Tangerang Ada perancuan sempat pindah ke Jambi jadi kan baru pindah lagi jadi takut udah tau Gak tau apa-apa ya Terus setelah masuk proses ke audisi terus ada lagi pemilihan informasi ya maksudnya 40 besar disitu ya Pas liat pengumuman masuk ke 40 besar tuh kerasanya gimana sih? Kaget gak? Ya ampun kok bisa ya kepilih juga gitu Kalau ditahan aku itu langsung finalis jadi langsung 13 pasang ya Jadi langsung finalis Kaget sih karena aku langsung biasanya 40 ya Oh kemarin langsung 13 pasang langsung di berkecil ya Mungkin gak terlalu lapar juga Jadi 13 pasang itu langsung ditentuin Langsung juga acaranya juga ada di GMT ya di kampus raharja untuk pembekalan ya Untuk alat mulai dari misalnya make up Ya gitu ya beauty place Terus apalagi sih intinya informasi-informasi tentang seputaran kampus Apaan? Kampus raharja gitu ya Oke lanjut lagi nih Sempat kepoin di instagramnya salsabila nih ya Di instagram ini salsabila aktif juga sempet ikut ini ya private untuk MUA gitu ya Oh iya Itu rencana ada bisnis ke depan atau gimana? Iseng-iseng dong untuk saat ini Enggak, karena sekarang udah aku jadiin bisnis Udah mau jadiin bisnis ya Jadi kalau misal informasi sekalian ya ada yang mau Sekalian informasi Boleh ya sekalian informasinya ya Jadi salsabila juga private make up juga Untuk bisa buka pulang bisnis juga Ya makanya kan sesuai dengan jurusannya ya Business intelligence ya Nah setelah itu juga suka coverin gula-gula di instagram gitu Iseng-iseng mungkin kalau lagi gabut ya Oke Kira-kira nih dengan sebudak aktivasi di kamu Kegiatan kamu gitu ya Kira-kira ribet gak sih kalau misalnya kuliahnya gitu Misalkan gak tau waktu siapa tau nih ada yang mau di make up-in di hari itu gitu kan Terus pengen juga ada rapat misalnya gitu dari organisasi kamno Nah itu gimana tuh kuliahnya keganggu atau nggak Kalau keganggu atau nggak sih enggak ya Karena kan aku ambil yang ironing jadi online kan Jadi semuanya bisa dikerjain lewat ipad Terus juga kalau make up biasanya aku subuh Subuh ya Kalau lewat bisa selesai kampus Ya oke deh Jadi emang gak keganggu waktunya sama sekali ya Oke Sampai saat ini nih apa sih yang memotivasi buat Salsa Bila gitu ya Untuk bisa aktif setiap harinya Terusnya apa aja nih dikejar Mulai dari bisnis Terus kayak karirnya juga dalam bidang organisasi Mungkin ya nanti mau ikut channel Untuk si milinya Aktif lah ya Nah kira-kira apa sih motivasi Yang memotivasikan Salsa Bila Tuhan untuk motivasi Salsa Bila buat pribadi lah harinya juga ya Oke Kalau menurut aku Apa yang kita lakukan hari ini Bisa menentukan kita di masa depan Oke Jadi kalau misalnya hari yang memang semasaan Berarti nanti harus Iya nantinya Jadi harus semangat ya Sama Oke Oke Sekian nih guys Untuk tanya-tanya kita Sama Bintang-bintang kita Pribadi laharja kita Yang memang Dia bisa aktif Dalam bidang organisasi Bisnis juga gitu ya Nah jadi buat pribadi laharja sekalian Mau kalian lagi manapun Kalian berada Tetap berkarya juga gitu ya Sesuai dengan Minat kalian gitu ya Oke sekian Terima kasih Jangan lupa Kalian subscribe Like video kita Komen juga Kalo misalnya Ada yang mau kalian komen Di bawah ini Terus juga Jangan lupa share Ke sosial media kalian Yang akan terakhirnya Oke Bye See you Bye 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 Terima kasih.